Kecelakaan Kecelakaan Kali ini api yang menjadi awal petakan Pada hari dimana tim sepak bola Bedford City meraihkan titel Juara Liga Divisi 3 Kejadian terjadi saat pertemuan tim Bedford City dan Lincoln City Pertandingan berjalan normal Hingga salah satu supporter berulah dengan membuang Puntung rokok yang masih menyala Dan melemparnya ke belakang tribun Yang kebetulan terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar Seperti tumpukan koran dan kain Dan hasilnya 5 menit sebelum Babak pertama selesai Asar putih muncul dari tribun kayu berumur 77 tahun Dan polisi menginstruksikan para penonton Untuk pindah dari Blok G Tempat dimana api mulai terlihat Dan 3 menit kemudian Wasid menghentikan pertandingan yang berkenudukan kosong-kosong Saat penonton dievakuasi turun ke lapangan Ada beberapa yang masih terjebak Di tribun Blok G Banyak kayu dan material yang meleleh jatuh Menimpa para penonton Yang berusaha melamatkan diri Sebanyak 56 orang tewas Dan lebih dari 250 lain yang mengalami cenderah Ironisnya banyak penonton yang merayakan kejadian tersebut Setelah berhasil keluar dari stadion Kecelakaan masal selanjutnya adalah kecelakaan yang terjadi di pintu gerbang tol Seharusnya saat kita memasuki pintu tol Kecepatan laju kendaraan harus diperlambat Namun di salah satu pintu tol di Meksiko Saat banyak mobil sedang mengantri Tiba-tiba dari salah satu arah Sebuah truk datang dengan kecepatan tinggi Dan menghantam beberapa kendaraan di hadapannya Kecelakaan itu pun bukan saja menghancurkan mobil-mobil lainnya Tetapi juga menghancurkan bangunan pintu tol tersebut Masih kecelakaan di jalan tol Di Inggris juga pernah terjadi kecelakaan masal Berawal dari sebuah mobil sedan berwarna merah Yang melaju tanpa kendali Membuat jalan tol itu perlahan-lahan menjadi tersendat Semua kendaraan memperlambat lajunya Kecuali sebuah truk yang tampak ingin berpindah jalur Namun justru menabrak sebuah mobil Peristiwa itu pun membuat mobil-mobil lainnya Semakin berdatangan ke lokasi Juga kehilangan kendali Kecelakaan masal atau kecelakaan beruntun pun tidak terhindari Beralih ke kecelakaan masal berikutnya adalah Runtuhnya salah satu jembatan terbesar di dunia Yaitu jembatan Mississippi Atau disebut juga Mississippi Bridge Pada bulan Agustus tahun 2007 lalu Satu jembatan antar negara bagian Amerika Yang menghubungkan Minneapolis dan St. Paul ini Tiba-tiba patah menjadi beberapa bagian besar Dan ambruk ke dalam sungai Mississippi Yang mengakibatkan 50 mobil tercebur 7 orang tewas Serta 37 orang lain yang mengalami luka-luka Amruk kejembatan yang sudah berusia 40 tahun tersebut Terjadi pada jam-jam sibuk Jembatan baja berbuntuk busur tersebut Dibangun pada tahun 1967 Dengan menggunakan bus baja tunggal Sepanjang 140 meter Letaknya berada hampir 20 meter di atas sungai Dan memiliki 8 jalur ini Merupakan salah satu jalan artiri terbesar Di kota tersebut Pada saat kejadian Puluhan kendaraan menyebar di beberapa bagian Patahan-patahan dari jembatan tersebut Dengan posisi saling bertimpaan di runtuhan jembatan Kecelakaan masal ini Mengibatkan ratusan orang terjebak Dan meringkuk di dalam beruntuhan beton Kecelakaan masal lainnya Terjadi pada saat pertandingan balap sepeda Sedang berlangsung 29 April silam Kecelakaan masal terjadi pada kelompok kedua Kejuaraan sebalap sepeda The Rock Leavis Bike Hal itu kemungkinan karena race yang licin Sehingga satu persatu pembalap tergelincir Dan menabrak pembatas Beberapa pembalap tetap bisa berjalan Tetapi mereka harus dibawa ke rumah sakit Akibat cedera Tahun 2009 di Belanda Di tahap ketiga Sebuah pertandingan Salah satu pembalap terjatuh Hal itu ternyata berimbas Kepada puluhan pembalap lainnya Dan kecelakaan masal pun tidak terhindari Bahkan banyak yang sulit melanjutkan pertandingan Karena terluka Di tahun yang sama pada UCI Universe Grand Prix di Amerika Serikat Di tahap kedua juga terjadi kecelakaan masal Puluhan pembalap terjatuh nyaris bersamaan Setelah salah seorang pembalap sempat terjatuh Pada pertandingan tersebut Volodymyr Starczyk langsung berusaha memimpin Hingga akhirnya menjadi pemenang Berlanjut ke kecelakaan masal berikutnya Mengakibatkan tewasnya 11 atlet sepak bola asal Republik Kongo Kejadian ini berawal ketika diadakannya pertandingan sepak bola di Provinsi Kasai Timur Kongo Antara Bena Sadi yang menjadi tuan rumah melawan Basanga sebagai tim tamu Pada pertandingan Liga Sepak Bola Republik Demokrati Kongo Ketika kedua tim sedang bermain sama kuat dengan skor 1-1 Tiba-tiba saja petir menyambar 11 pemain Basanga Hingga tewas Sompat hal ini mengakibatkan semua yang ada di sana Dan pertandingan pun langsung dihentikan Kejadian yang tidak diketahui tahunnya tersebut Ternyata berimbas juga kepada 30 orang penampur yang mengalami luka bahkan Tetapi anehnya atlet sepak bola dari tim Bena Sadi Tidak ada satupun yang tewas ataupun mengalami luka-luka Kecelakan masalah berikutnya adalah Kecelakan yang terjadi antara kereta api dengan sebuah bus di kota Buenos Aires, Argentina Yang terjadi pada bulan September tahun 2011 silam pada pukul 06.23 waktu setempat Atau sebelum jam sibuk warga berangkat kerja Dari rekaman kamera CCTV di stasiun kereta api Buenos Aires Terlihat sebuah kereta api menabrak sebuah bus yang menerobos palang pintu kereta Akibat menabrak bus, kereta api tersebut keluar jalur dan menabrak kereta kedua Tabrakan antar kereta dan bus ini membuat para penumpang kereta terlihat shock Dan keluar dari kereta api kedua Jumlah korban akibat kecelakaan masalah ini telah menewaskan 11 orang Dan melukai 228 orang lainnya Korban yang menderita tawas dan luka adalah penumpang dan sopir bus Dan kecelakaan masalah yang terakhir adalah kecelakaan masalah yang terjadi pada tanggal 29 Mei 1985 Peristiwa ini dikenal dengan sebutan tragedi Hazel Karena terjadi di tengah pertandingan antara Liverpool dan Juventus di Piala Champions Peristiwa ini bermula dari fans masing-masing klub yang saling mengejek dan melecehkan Lalu tiba-tiba sekitar satu jam sebelum kick off Pelompok huligan Liverpool menerobos pembatas masuk ke wilayah Tivosi Juventus Pendukung Juventus pun berusaha menjauh namun kemudian sebuah tragedi terjadi Dinding pembatas di sektor tersebut teroboh Karena tidak kuasa menahan beban dari orang-orang yang tetap berusaha merangsat dan melompati pagar Ratusan orang tertimpa dinding yang berjatuhan Akibat peristiwa ini sebanyak 39 orang meninggal dunia dan 600 lebih lainnya luka-luka Meskipun terjadi peristiwa yang mengenaskan dengan jumlah korban yang begitu besar Panitia memutuskan untuk terus melanjutkan pertandingan Dengan alasan untuk meredam atmosfer kerusuhan yang mulai menyebar Pertandingan itu sendiri dimenangi Juventus dengan hasil akhir 1-0 Namun, karena peristiwa ini tim-tim dari Inggris bilarang bermain di tingkat internasional selama 5 tahun lamanya Pengesah itulah tujuh kecelakaan masal versi Aksespa Pertandingan besar di kota tersebut Pada saat kejadian, puluhan kendaraan menyebar di beberapa bagian patahan-patahan dari jembatan tersebut Dengan posisi saling bertimpaan di runtuhan jembatan Kecelakaan masal ini mengakibatkan ratusan orang terjebak dan meringkuk di dalam beruntuhan beton Kecelakaan masal lainnya terjadi pada saat pertandingan balap sepeda sedang berlangsung 29 April silam, kecelakaan masal terjadi pada kelompok kedua kejuaraan balap sepeda The Rock Leads Bike Hal itu kemungkinan karena race yang licin, sehingga satu persatu pembalap tergelincir dan menabrak pembatas Beberapa pembalap tetap bisa berjalan, tetapi mereka harus dibawa ke rumah sakit akibat cedera Tahun 2009 di Belanda, di tahap ketiga sebuah pertandingan, salah satu pembalap terjatuh Hal itu ternyata berimbas kepada puluhan pembalap lainnya, dan kecelakaan masal pun tidak terhindari Bahkan banyak yang sulit melanjutkan pertandingan karena terluka Di tahun yang sama, The Fort City dan Lincoln City Pertandingan berjalan normal, hingga salah satu supporter berulah dengan membuang kuntung rokok yang masih menyala Dan melemparnya ke belakang tribun, yang kebetulan terdapat bahan-bahan yang sudah terbakar Seperti tumpukan koran dan kain Dan hasilnya, 5 menit sebelum babak pertama selesai Asap putih muncul dari tribun kayu berumur 77 tahun Dan polisi menginstruksikan para penonton untuk pindah dari Blok G, tempat di mana api mulai terlihat Dan 3 menit kemudian, wasit menghentikan pertandingan yang berpendudukan kosong-kosong Setelah penonton dievakuasi turun ke lapangan, ada beberapa yang masih terjebak di tribun Blok G Banyak kayu dan material yang meleleh jatuh menimpa para penonton yang berusaha mengelamatkan diri Sebanyak 56 orang tewas dan lebih dari 250 lain yang mengalami jenera Ironis ya, banyak penonton yang merayakan kejadian tersebut setelah berhasil keluar dari stadion Kecelakaan masal selanjutnya adalah kecelakaan yang terjadi di pintu gerbang tol Seharusnya, saat kita memasuki pintu tol, kecepatan laju kendaraan harus diperlambat Namun di salah satu pintu tol di Meksiko, saat banyak mobil sedang mengantri, tiba-tiba dari salah satu arah sebuah Kecelakaan masal yang pertama dibuka dari tragedi kebakaran yang terjadi di stadion sepak bola Yang dikenal dengan tragedi Bradford atau Tragedy for a Cigarette Yang terjadi pada tanggal 11 Mei 1985 Kali ini api yang menjadi awal petaka Pada hari di mana tim sepak bola Bradford City merayakan titel juara Liga Divisi 3 Kejadian terjadi saat pertemuan tim Bradford City dan Lincoln City Pertandingan berjalan normal Hingga salah satu supporter berulah dengan membuang kuntung rokok yang masih menyala Dan melemparnya ke belakang tribun yang kebetulan terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar Seperti tumpukan koran dan kain Dan hasilnya 5 menit sebelum babak pertama selesai Asap putih muncul dari tribun kayu berumur 77 tahun Dan polisi menginstruksikan para penonton untuk pindah dari Blok G Tempat di mana api mulai terlihat Dan 3 menit kemudian wasit menghentikan pertandingan yang berpendudukan kosong-kosong Saat penonton dievakuasi turun ke lapangan Ada beberapa yang masih terjebak di tribun Blok G Banyak kayu dan material yang meleleh jatuh menimpa para penonton Yang berusaha mengelamatkan diri Sebanyak 56 orang tewas dan lebih dari 250 lain yang mengalami cenderah Ironis ya banyak penonton yang merayakan kejadian tersebut setelah berhasil keluar dari stadion Terima kasih telah menonton